Kita duduk disini, kamu punya panggungnya, Yen. Kamu punya panggung, Yen. Boleh, boleh, boleh. Saya ini mau membahas mengenai nepotisme. Nah, boleh, boleh, boleh. Kok ada nepotisme ini? Iya. Ini kita gosip. Ini rahasia. Ini rahasia kita ya. Jangan pernah dibocorin ya. Ini rahasia kita. Kita bakal ngegosipin chief soalnya. Pertama, kalian lihat kan dispatcher sekarang ada banyak. Ada sekitar tujuh orang. Dan kalian, menurutku ya, menurutku yang jadi dispatcher ini hasil dari nepotisme. Kok bisa? Emang kalian gak ngerasa meragukan gitu? Kenapa tuh, kenapa tuh, Yen? Nah, jadi gini. Awalnya kan saya gak ada niat ya jadi dispatcher ya. Nah, saya tuh datang kesini tuh buat menjadi cleaning service. Nah, terus tiba-tiba saya ketemu sama si Ken sama si Oscar Ted ini. Lagi ngobrol sama chief king. Tiba-tiba saya dengar kayak gini. Si Ken bilang gini. Jadi gak chief king yang kita obrolin kemarin? Nah, terus dia si chief king langsung bilang. Ayo, ya sini-sini ikut saya. Terus saya bilang. Chief, saya mau daftar cleaning service. Terus tiba-tiba chief king ngomong kayak gini. Yaudah, kamu kerja juga kan, kamu ikut juga sini. Nah, dia tuh sepertinya udah ngobrol di awal. Kalau misalnya si Ken ini sama si Oscar ini bakal dijadiin dispatcher. Itu nepotisme pertama. Nepotisme kedua saya tahu deh. Nepotismenya? Ah! Nepotisme kedua itu celor sama pacarnya. Sama Levin? Itu tuh, tuh, tuh. Itu tuh, tuh saya tahu tuh. Itu? Iya, Levin adis ucipto. Nah. Levin, Chandra di mata, di mata, di mana, di mata, di mana. Bukan, Levin Chandra liau. Bukan ya? Nah, itu kan nepotisme kedua kan? Kamu sudah merasakan. Iya kan? Nepotisme ketiga ada dispatcher baru lagi. Di bawah sama chief king. Siapa ya namanya? Siapa namanya? Zoilu. Zoilu. Oh, gak bisa ini. Tuh kan, tuh kan. Saya gak ikutan ya, Captain. Saya gak ikutan sih. Kenapa gak bisa? Nggak, maksudnya. Gak bisa ini, nepotisme mati. Ini nepotisme banget kan? Gak bisa, bisa. Nah, terus sih. Captain mau bawa pacar Captain gak? Nah. Jadi special nanggung. Boleh, boleh. Dia gak mau. Dia gak mau katanya. Dia gak mau. Lanjut nih, kan. Kan ini semua hasil nepotisme. Kayaknya saya hasil yang kayak. Yaudah lah. Daripada kau jadi klinik service ikut aja. Kamu uang tutup mulut dong ya? Nerima uang tutup mulut ya? Ya. Terus. Kita tuh ngebahas. Oh, kayaknya yang beneran murni si Omar doang deh. Kita bilang kayak gitu. Tahu kan Omar, dispatcher Omar. Tiba-tiba Chief Seyan ngomong kayak gini. Enggak kok. Omar juga nepotisme itu. Omar mantan saya. Duh, miapapun. Chief Seyan ngomong kayak. Chief Seyan, Chief Seyan. Tadi Chief Seyan yang ngomong. Beneran? Serius. Berarti gak cuma saya dong. Itu dulu 8 tahun juga. Pakar sama Lanang. Astagfirullahaladzik. Astagfirullahaladzik. Tapi, tapi dia cewek. Dia baru confess Selanang itu pas saya mau nikahin dia. Tapi kamu udah ter... Eh, ha? Maksudnya? Maksudnya sabar dulu. Jadi, jadi 10 tahun lalu kan saya punya pacar. Nah, saya pacar 8 tahun. Nah, saya mau nikahin dia. Di tahun ke-8 dia baru ngomong. Sebenernya aku cowok. What the fuck? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sorry for break. Captain, Captain tidak ada niatan mengecek yang di bawah. Captain, pada selama 8 tahun yang lain itu. Saya gak ada unboxing dia. Astagfirullahaladzik. Astagfirullahaladzik. Terem banget. Ini kenapa menjadi buka-bukaan gini ya? Terus si, si apa? Si Officer Dre ini, dia ngomong kayak begini. Jangan-jangan Chief Seyan itu menikah untuk menutupi. Itu kamu yang ngomong. Hey, itu pemfitnah. Itu, itu, itu Yen. Itu memang ini yang ngomong. Saya gak ada ngomong. Itu memang ini yang ngomong. Penipuan ini. Tapi itu serius. Si Chief Seyan bilang Omar juga nepotisme kok. Orang dia mantan saya. Dia ngomong kayak gitu. Itu benar itu. Mantan apa dulu? Mantan apa dulu? Gak tahu dia bilang mantan. Apa lagi? Coba-coba, kasih lagi. Kasih tip lagi nih. Karena saya udah ceritain ke kalian. Eh, saya udah kasih 100 dolar juga tadi. 20 trap, 20 itu tuh 20 part itu, Yin Itu berarti Omar dipake berarti Orang emang gitu doang gosipnya? Selain Nepotisme dan Chief Seyan Udah double berarti itu, Yin Rifan gak sih? Anjir, cuma 2 part doang, anjir Eh, itu banyak, eh tau gak, kalo kalian gak bayar 10 part Saya bakal bilang kayak gini Nanti gosipnya mengenai Chief King sama Chief Seyan Terus kalo mau buka, bayar lagi 50 dollar Kan gua bisa cerita, gua tau semuanya Ya kamu kan mau cuanin Enggak lah, saya kan ini orang baik Kali Ada lagi gak sih yang terkontabinasi Gui Gui itu temenmu buat Chief Ma itu Itu cuma tidak kesengajaan Kalo kata orang motel keram Gini Captain Captain sebenernya Captain, sorry for break Tapi, tapi ini tuh emang Emang ada keanehan, Yin Di beberapa titik itu Sekarang Trotoar, Trotoar itu Udah di Rainbow, Rainbow Flag Gini Emang iya? Deket, deket, deket apa Movie Star War itu Banyak tuh titik-titik Ya betul RGBTQ Tapi, mungkin Positif Thinking mungkin tuh dicoret-coret kali Sama bocil-bocil TK Iya gak sih? Itu dicat gini Dulu kalian yang negative thinking Tapi gimana rasanya pacaran sama Lanang Keb Bapak ini pembela Lanang Masa kita bisa percayain Eh gak gak, sama dulu Saya tau teorinya Keb Lanang Saya tau Keb Kamu pasti tertarik sama dia Karena mungkin kalian tuh ngerasa Kalian tuh chemistry nya cocok Karena kan laki-laki sama laki-laki saling mengerti Iya Bukan Bukan kayak gitu Maksudnya Bukan karena chemistry yang sama-sama mengerti Enggak Cuman Waktu itu saya temuin dia Wujudnya wanita Wujudnya wanita Terus Mungkin itu apa namanya Silikon Terus saya gak tau-tau dia Tentang-tentang kayak gitu Ini pembahasan apa Gigi Itu-itu lah kenapa kamu nyaman Sir Karena sesama pria itu Kalian saling memahami Bukan gitu Bukan memahami gitu Dia bener-bener sifatnya kayak Cewek gitu loh Kayak cewek Suaranya kayak cewek Mukanya kayak cewek Dia udah mendalamin Cuman Saya gak terlalu fokus ke bawah Kayak yang dibilang dari itu Kenapa gak dilihat bawah Karena emang sih gak tau Gak berpikiran bosennya dia cowok Ya udah Kalaupun dia cewek nih Berarti kan kamu nyaman Karena kamu pacaran Ya itu Kamu nyaman Karena di dalam dirimu itu Kayak ada jiwa-jiwa guenya Gak ada Terus Ketika 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 saya mau nikahin Saya ngelamar dia kayak You wanna marry me Terus Dia bilang Sebenernya aku mau ngomong Gerti banget Gerti banget Paru gue bayangin Terus Sebenernya aku lanang Itu kita lagi di Rusia Di restoran Rusia Oh kalian lagi Lagi ngedate di luar negeri Bukan Saya emang Saya emang Asli Rusia Saya dari Rusia Saya ketemu sama dia di Rusia Nah abis itu pas 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 itu, saya langsung tinggalin, bilannya di dia, bayarnya di dia, saya langsung keluar dari restoran, saya kabur, saya lari, saya langsung ke New York, itu gara-gara kamu kecewa aja itu, sebenarnya kamu masih ada rasa, iya, nggak ada sih, nggak ada rasa, sudah nggak ada rasa, kita lagi gosip nih, seru banget, kenapa lagi sih, cap tolong cap,